Orang itu umurnya 100 tahun. Tahu Pak, jarum itu rasnya tidak nempel di daging, tapi nempel di benda keras. Tok, tok, tok gitu. Tiga kali sehat, tusuk, bengkong gitu, jarumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH, Tuan Rumah dari Podcast Sejarah Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber pada episode kali ini adalah Dr. Wicaksono, M.Kes, Magister Kesehatan. Beliau terakhir menjabat sebagai eselon 2 di BKKPN. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih lengkap. Pak Wicak, kita mulai dengan cerita pengalaman Pak Wicak waktu di Sulawesi. Bisa diceritakan pengalaman mengesankan? Hal-hal yang mengesankan? Selamat dikhusus, Mas. Selamat dikhusus. Kalau cerita begini ini, mungkin seminggu, Pak. Saya itu repotnya, meringkas. Yang panjang-panjang, termasuk yang menyerang badan indah itu, lebih pendek. Masalahnya justru itu, sebetulnya. Ya, nggak apa-apa. Saya bekerja di pusus, Mas itu mulai tahun 1982. Akhir lah. Karena lulus Desember 1981. Terus daftar ke DATCES 3 bulan kemudian. Itu ada SK sementara. Itu saya terus kerja di offshore dulu 6 bulan kira-kira. Boleh sangu, ya. Ya, gitu lah, seperti teman-teman. Waduh, senang banget ini mulai ada gaji dan seterusnya lah. Ya, di offshore gitu ya, di DATCES. Berapa kali? Berapa kali di offshore? 6 kali. 6 kali? 6 kali kira-kira. Ya, karena mau pergi jauh, saunya harus banyak ini. Nah, terus kira-kira Oktober saya ingat itu. Saya berangkat ke Palu. Wah, mengerikan Pak Gun. Liwat di naik pesawat burak itu. Di atas masa lembok. Itu Anu terguncang itu. Pesawat itu. Wah, sempat Anu. Pesan saya kok mesinnya mati itu. Betul itu. Panik semua itu. Waduh, dan begitu itu 2 kali itu. Nah, terus saya dengar akhirnya. Itu pilotnya itu mantan Anu. Pilotnya angkatan udara. Dia risiko supaya keluar cepat dari kemerdekaan. Pilot awan itu. Dia mati kan mesinnya. Oh. Iya, jadi cepat turun terus starter jalan lagi. Waduh. Betul, Mas. Anda nggak percaya ya. Itu sepertinya kaki kanan-kiri nggak ada, Mas. Saking stressnya itu. Kaki seperti hilang saya itu. Waduh. Mungkin itu turun jauh sekali itu. Iya, iya. Karena supaya cepat keluar terus starter hidup. Itu. Dan itu 2 kali. Wah, ini saya udah terbayang. Waduh. Wah, nggak apa-apa. Nanti ada berita. Lurusan UKM. Belum luar di wisudah. Udah nggak tahu kemana ini. Aduh. Betul, Pak, itu? Iya, iya. Itu pengalaman pertama itu begitu. Tapi alhamdulillah selamat itu. Nah, kemudian setelah sampai di Kota Palu, lapor ke kantor dinas, ke kanwil, alhamdulillah dapat di Kabupaten Donggala. Nah, Donggala itu ya kira-kira jaraknya 120 kilo dari Kota Palu ke utara, menyusur suat Makassar, pakai taksi hardtop itu. Kira-kira kalau lancar, 8 jam. Nah, masalahnya kalau hujan, harus nginep di pinggir kuala. Dan nggak ada jembatan ini. Barang-barang jembatan yang jembatan kelapa, dua itu, bayangkan itu. Ban pas di atas ban mobil itu. Wah, mengerikanlah. Oke ya. Jadi, saya kurang lebih hampir 4 tahun itu. Itu katanya orang-orang prestasi, karena sebelumnya dokternya cuma 6 bulan pulang. Setahun pulang, gitu-gitulah. Nah, mungkin saya ini anak kolong, jadi ya, tanpa hanting gitu kira-kira. Di pusus, Pak, ya? Iya. Di pusus, Pak. Tapi di kota, di kota Donggala itu? Bukan, Pak. Tadi 120 kilometer. Oh. Dari kota Palu. Kota Palu. Tapi kejabatannya apa? Kotanya apa? Nah, namanya Desa Sabang, Kecamatan Dampela Sojol, itu. Nah, begitu ya. Nah, jadi untunglah. Kepala dinasnya itu ramah sekali. Orang menadu itu. Dokter Altin Mongi namanya. Saya malam-malam diantar itu oleh beliau ke puskesmas diserahkan di sana. Alhamdulillah ada kompleks perumahan puskesmas, rumah perawat, di tengah dokter, dan ada puskesmasnya, gedungnya itu. Jadi, langkah pertama, ada gedung, ada tempat. Nah, kelihatannya ada bagian masak sendiri, wah aman sudah ini. Nyuci-nyuci sendiri, pokoknya hidup itu, wah, anulah, hidup yang saya tambahkan sebetulnya. Dan itu tidak jauh dari pantai, Pak. Dari pantai Surat Makas itu. Hanya kira-kira 50 meter itu, dari pantai itu. Jadi, pantai. Indah memandangannya, ya? Ya, wah, anulah, pokoknya indah gitu. Agak teluk begitu. Kemudian, jalan, sudah halaman puskesmas, gitu. Nah, itu, itu kalau pas musim Desember itu mengerikan, Pak. Itu betul-betul badainya itu menaik. Dan angin itu seperti horor itu, liwat di bawah, di bawah, apa namanya, pohon-pohon kelapa itu. Wah, mengerikan sekali itu. Nah, nanti biasanya, besoknya banjir itu. Itu nyaris di jasah, dokumen nyaris terendam itu. Tapi kok malamnya dilalah. Di tengah kegelapan, saya lihat satu persatu di balau teklok, gitu. Terus saya pindah dari bawah ke atas meja. Lah, selamat sudah. Jadi, pagi-pagi semuanya sudah kampul-kampul, si dokumen ini selamat semua itu. Wah, itulah. Oh, jadi sampai masuk ke rumah itu? Iya. Halamannya agak rendah, Pak. Kan ada jalan, turun, gitu. Nah, itu sudah mengenang. Dan di belakang itu bukit. Jadi, air itu terus tertampung di situ, gitu. Wah, mengerikan sekali, Pak. Tapi ya, di besar ajalah. Ya, kemudian... Itu setahun berapa kali kira-kira seperti itu? Setiap akhir tahun, Pak. Setiap akhir tahun, ya? Saya mengalami empat kali, itu, akhirnya. Oh, yang empat tahun. Iya, saya datangkan bulan Oktober, itu, sana. Oke. Nah, mulai praktek ini. Jadi, ada ibu-ibu kok, di depan saya bicara bahasa Sunda, gitu. Nah, wah, saya kan tahu sedikit, tau. Wah, ramai tulisan. Wah, dokter nyara Sundanya. Oh, tiada lah, pokoknya. Besoknya, Pak, ada 20 orang datang naik sepeda, itu. Iya, iya. Oh, dokternya tiasa nyara Sunda, woi. Wah, ha, 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 ha. Jadi, wah, ya sudah lah, sebisanya saya... Jadi, jadi pasien. Jadi, pasien atau apa? Jadi, orang transmigran. Mereka berobat. Mereka berobat? Iya, berobat, gitu. Jadi, naik sepeda rombongan, ada empat lokasi transmigrasi. 20 orang datang, itu, rame-rame, itu. Wah, bawa oleh-oleh juga. Pisang, ayam, wah, ada karuan juga. Ya, pokoknya, saya terus terang merasa bahagia sekali. Jadi, karena jauh, tapi tidak, walaupun terpencil, tidak terlalu susah untuk hidup, lah. Artinya, ya, pantes, gitu, lah. Iya, iya, iya. Tidak kayak teman-teman harus hidup di pinggir kuala, naik speedboat, lah. Ya, saya sih, daratnya bisa. Ada sebagian juga laut, begitu. Nah, kemudian, setelah itu, yang berkesan juga, saya tuh membahaskan orang dipasung, tiga orang, Pak. Tiga orang dipasung, itu. Jadi, yang satu itu, di tengah sawah, di dangau kecil, begitu. Sudah sekian, hampir setahun itu di situ. Ya, sudah hidupnya kayak hewan, itu sudah. Iya, iya, iya. Di situ. Kedua, ada ibu-ibu, tidak jauh dari puskes, mas. Kakinya itu di borgo pakai batang kelapa, itu. Terus, satu lagi anak muda itu, tangannya diikat di tempat tidur, itu. Nah, aku yang dilalah, sebelum saya ke sepaskan, sempat stasiun tiga bulan di rumah sakit, itulah poliklinik. Nah, ketemu dokter si Hiater, bulan juga dari Semarang itu. Dia ada obat baru, mau dekit injeksi namanya. Botolnya kecil, pelakonnya itu. Pak, ini kalau ada orang si Soekren, kasih ini saja, dokter katanya. Saya kasih. Betul, Pak. Sekali suntik, langsung normal dia. Iya, iya. Psikosisnya hilang, itu. Wah, itu sudah terkenal, sih, itu. Waduh, lebih hebat dari dukun, katanya. Dan yang lucu, Pak. Yang laki-laki itu, itu suatu saat menyapa saya di rumah magan di pinggir jalan, saya lupa dia yang ingat, dokter ingat, saya enggak. Wah, saya apa itu? Itu dulu yang di tengah sawah. Terima kasih, dokter. Sekarang saya sudah jualan lagi. Oh, ya, Soekren. Ya, seperti itu. Itu nggak rutin? Suntiknya nggak rutin atau minum obatnya rutin setelah itu? Nah, jadi ya rutin, Pak. Oh, Soekren. Jadi, saya kasih juga tablet artan itu, kalau ada gejala ekstra keramidal, gitu. Ya, ada gitu lah, ada follow-upnya. Ya, saya itu kan juga sudah, SOP-nya saya ikuti, ya. Oke, oke. Saran ke dokter psikiater bagaimana. Itu saya ke desa disebelahnya, desa Talaga namanya. Itu pas musim panen cengkeh. Oh. Ada di pusat umur, dokter, saya biasanya disuntik vitamin, namanya Leveron B-Flex, gitu. Wah, saya belum ada ini. Saya suntik, Pak. Nggak lama itu dia pusing, duduk, batal itu pingsan, Pak. Oh, anapilaktik. Anapilaktik, Soek. Sebenarnya, saya ada ambulan. Saya larikan ke puskesmas, dirawat inap itu, di infus nggak bisa, Pak. Oh. Sadarnya sudah nol, itu reflexnya sudah nol, itu. Iya, iya, waduh. Wah, ini, sudah. Saya kasih adrenalin, terus 15 menit, saya suntik kortison, hanya itu. Iya, iya, iya. Dan doa, Pak. Iya, iya, iya. Jangan bisa di infus, sudah itu. Iya, 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 iya. Aduh, saya sudah, wah, mati ini. Mati, saya pikir ini. Tapi saya terus berdoa khusus. Eh, nggak lama, Pak. Satu sehat jam, tangannya bergerak, itu. Terus nggak lama, terus dia duduk. Waduh, Alhamdulillah, itu. Tahu kejadiannya. Setelah pulang, besoknya ada yang lagi. Dok, obatnya hebat. Minta suntik lagi. Langsung, saya parah itu. Udah, utung ada, nggak mati. Oh, ya gitu, dokter ya. Udah, udah, saya kasih tablet saja, ya. Yang kemarin sudah kuat obatnya. Wah, itu. Waduh, Mas, hampir meninggal, dia itu. Oh, my. Oh, ma. Ibut nggak bisa. Saya pernah sekali, tapi nggak sampai separah itu. Iya. Waduh, lah itu sudah ini. Nah, ya itu, sebetulnya, Kemudian, ada lagi. Maghrib-maghrib itu, saya sudah dekat puskes, Mas. Dipanggil teman saya, pegawai puskes, Mas. Dokter, dokter, sehingga dulu. Ini, Bapak saya mau minta disuntik, kan ya. Oke lah. Nah, itu mungkin salah saya di situ. Saat orang azan, saya nyuntik. Orang itu umurnya 100 tahun. Tahu, Pak. Jarum itu rasanya tidak nempel di daging, tapi nempel di benda keras. Tok, 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 gitu. Tiga kali saya tusuk, bengkong itu, jarumnya itu. Langsung bulu kuduk merinding itu. Wah, ini ada apa-apa ini. Saya kenal sama anaknya, Pak Amrillah, saya ingat, Pak Amrillah, ini Bapaknya kok ada apa ini? Disuntik nggak habis. Oh, ya, sebentar, sebentar, sebentar. Itu waktu saya lihat apa, kolornya dilepas itu. Kolor putih itu. Nah, terus dibawa lagi, ya saya baca itu oleh keras tiga kali itu. Bila gitu, baru bisa disuntik itu. Iya, iya, iya. Tiga kali bengkong, Pak, itu. Iya, iya. Jadi seperti ketemu benda keras. Slot, 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 gitu. Wah, ini. Ya, akhirnya bisa, gitu. Dan orang itu juga sering sesak nafas. Saya kasih tablet aminopilin, terus kembali sehat. Wah, terus besoknya datang lagi. Wah, dokter, bukan main itu, opat itu. Nanti saya beli, saya beli sekaleng di Palu, katanya. Ya, dimilum seperlunya, gitu-gitu lah. Iya, iya. Nah, oke. Kemudian, satu hari, Pak, saya ditantai polisi. Dia, Pak Kapolseknya itu, orang menado. Terus, siap, ini ada transbedaan, dibunuh ini. Oh. Ini visumnya bagaimana ya? Wah, saya kan habis bawa cartanya dokter Gandhi itu. Iya, iya, iya. Yang satu lembar fotokopi itu. Iya, iya. Oke, saya siap. Besok, siap pun ya, pengawalan, saya buka luar dalam. Visum et repertum. Wah, betul, Pak Gun. Iya, iya. Tidak ada yang berani itu. Orang-orang polisi pun minggir, karena saya belah, saya keluarin semua itu. Jadi jantungnya, memang teranus semua, terluka semua. Oh. Jantungnya, perutnya, ginjalnya, livernya itu. Wah. Ya, jadi, simbolnya gampang. Tapi tidak sampai, tidak sampai pemeriksaan lab, ya? Oh, enggak. Kan sudah jelas, Pak. Ya, iya. Sehingga karena perdarahan itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi, semuanya tertusuk itu. Jadi saya urai ginjal, tertusuk tiga tempat, ini, liver ini, tertusuk semua ternyata itu. Jadi, sebab kematian, akibat perdarahan. Wah. Hebat. Kepala dinas saya ini, Dr. Icak, lain kali ada begitu, maafur sama saya, ya? Ini baru pertama kali loh, Dr. Khusus Mas berani sendiri. Itu saya anu, perisal luar dalam itu, Pak Gun. Iya, iya, iya. Saya kan bawa fotokopinya itu. Iya, iya. Nah, itu saya ketik ulang, saya isi. Wah. Naik pampornya. Ya, setelah pampornya. Semua yang menyenangkan, saya kerjakan. Nah, satu lagi, Pak. Saya ini kan senang penyuluhan. Iya, iya, iya. Wah, sampai Pak Kampulnya kagum. Wah, bisa gambar juga ya. Wah, bagian penyuluhan ini, mesti orangnya berbakar. Saya peluang ini hanya coba-coba saja. Jadi, saya ungkap tentang cerita lokal, terus masalah gisi, gitu-gitu. Masih ada, Pak, sampai sekarang, Pak. Iya. Nanti tolong dikopi ya, Pak, ya? Dikirim ke saya. Oh, boleh. Ada, iya, iya. Ada itu. Cuman, sayang, satu bandel fotonya hilang, Pak. Foto-foto saya di sana itu. Yang nyebrang, saya pakai satu batang kelapa itu. Oh. Semua foto ketemu itu, tidak ketemu itu. Waduh. Nah, itu saya menyesal banget. Itu yang lengkap, itu. Nah, enggak. Menyebrang. Nah, gambarnya. Iya, iya. Bagaimana? Menyebrang pakai batang pisang itu di mana? Bukan, Pak, sayang. Batang kelapa. Oh, batang kelapa. Jadi, kan banyak sungai. Wala-wala kecil itu enggak ada jembatannya. Oh. Ya, gitu-gitu. Jadi, akhirnya ya cuma batang kelapa itu. Di dua-dua itu. Mobil jalan di tengah situ, gitu loh. Jadi, di Pusmas dapat mobil waktu itu? Ya, akhirnya saya dapat ambulans Pusmas keliling itu yang Mitsubishi itu. Ya, ya. Itu nanti ada ceritanya sendiri nanti. Ya, ya. Silahkan, silahkan. Nah, Pak. Selama saya di sana, ya mungkin saya ini dulu rajin-rajin juga di Jogja itu bikin klub bahasa Inggris. Ya, saya itu lancar-lancar sedikit. Ya, ya. Akhirnya saya dapat tugas ketamuan tiga orang asing. Satu, Dr. Kesavalu orang India, Pak, ini. Dia ahli malaria dari WHO. Ya, karena kan daerah endemis itu proyeksi tengah itu. Jadi, banyak ngobrol di sana. Saya jaga daerah transmigrasi. Kan, rumah-rumah disemprot waktu pakai DDT itu. Ya, ya, ya. Nah, itu sempat ngobrol saya lama juga. Terus kedua, pas rapat program, itu saya ketamuan seorang Profesor Pak Belga dari Twinders University dari Adelaide, South Australia. Ya, ya. Ya, sana, ya. Saya melihat program-program yang saya kerjakan begitu. Nah, terakhir waktu itu ada seorang penelitian wanita dari Perancis. Dia itu sedang menyiapkan untuk program doktor tentang tanaman kantong semar. Oh. Jadi, sudah pernah dengar kantong semar. Ya, pernah tahu. Makan semut dia itu. Oh. Nah, dia tahu itu. Ya, ya. Dia mungkin sudah persiapan. Saya bilang, sini tidak ada. Nanti, dok, kita naik ke utara belum 40 kilo kira-kira dari sini. Di satu tempat, dia belum pernah datang itu. Berhenti. Turun langsung ketemu, Pak, itu. Di bawah Pohon Ano. Pisang itu. Wah, kok pas banget ya. Di sini bukan terus lagi, terus berhenti. Tahu, Pak, dia, Pak, itu. Tidak pernah ke situ. Situ tahu langsung itu. Wah, luar biasa ya. Kenapa kok bisa begitu? Jadi, ada tiga. Ya, itu. Saya heran juga itu. Menurut dia itu, di Indonesia ada tujuh macam kantong semar, di antaranya empat di Papua. Dia tahu itu. Jadi, sudah menjelaskan untuk program doktornya. Gitu, gitu. Iya, iya. Ini, Pak. Satu hari saya ketemu kepala sekolah SMP. Dokter, di sini gurunya bahasa Inggris, pensiun, tidak ada yang ajar lagi. Bisa tahu, bisa, bisa. Wah, ikut bisa langsung. Jadi, untuk bonus, saya itu beli buku bahasa Inggris, Pak. Dipalu 30 bici, saya bagi itu murid-murid. 20 orang mungkin. Iya. Jadi, saya belikan bukunya. Gratis itu? Gratis? Iya, gratis. Oh, nanak desa mana. Itu. Iya. Ya, sebisanya saya ajar begitu. Nah, itu waktu EFTA, rata-rata nilainya tujuh semua. Wah. Waktu usian itu, wah, gurunya kebuk tangan semua. Waduh, dokter. Ini juara kita ke desa. Ya, saya ajar itu, Pak Bun. Jadi, habis periksa puskesmas, saya sebegitu dua kali datang, saya ajar begitu. Pengalaman Dr. Wicaksono di Sulawesi masih akan bersambung. Tunggu video berikutnya. Tunggu video berikutnya.